Kota Besar Dengan sakit dan penyakit Bila hanya sakit ringan tentu tak seberapa merepotkan Namun, jika penyakit berat Penyembuhannya pun tentu membutuhkan dana yang tak sedikit Beruntung, negeri kita kaya akan terapi dan pengobatan alternatif Selain murah, terapi alternatif seringkali mampu mengatasi penyakit yang tidak sembuh dengan pengobatan modern Seperti salah satu terapi yang ada di desa dengan pemandangan sejuk di daerah Cibolerang, Bandung, Jawa Barat Bernama terapi godok Sekilas, terapi ini terlihat seram Karena pasien akan direbus atau digodok dalam drem berisi air panas di atas kompor membara Anda mungkin akan merasa ngeri melihat ibu ini menjalani terapinya Setelah menjalani terapi godok selama setahun Ibu ini berangsur bebas dari derita penyakit asma yang cukup parah Pasien biasanya direbus selama 30 menit dalam air panas ini Uniknya, jika pasien benar-benar dalam kondisi sakit Maka saat direbus pasien tak akan kepanasan Meski suhu air cukup tinggi Turun dari perebusan, pasien masih harus menjalani pijat refleksi Tahap ini merupakan bagian dari terapi melancarkan peredaran darah pasien Agar terbebas dari pegal otot dan rematik Meski terkesan sederhana, persiapan terapi godok tidak sembarangan Air yang dipakai untuk pengobatan bukan sembarang air Tetapi air khusus yang diambil dari lima mata air di daerah Jawa Barat yang disebut air barokai Sistemnya langsung digodok Setelah digodok, baru dia istirahat terus sebentar untuk mengerinkan dulu keringat Karena dengan digodok itu dia akan mengeluarkan racun-racun dari kimia Jadi keluar lewat pori-pori Setelah itu sudah kering Baru diterapi Nah dari terapi itulah ketahuan berbagai macam penyakit Menjalani terapi alternatif memang tidak ada salahnya Terlebih jika benar-benar mampu memberi kesembuhan Namun ada baiknya jika pemeriksaan secara medis juga dilakukan Agar akurasi kesembuhan Tak hanya merupakan pemeriksaan secara medis juga dilakukan Agar akurasi kesembuhan Tak hanya merupakan efek sugestis semata Kiranya, tak perlu anti dengan salah satu metode penyembuhan Seperti juga kita, tak boleh terlalu mengagumkan metode penyembuhan yang lain Hanya ikhtiarlah kewajiban kita untuk mencari kesembuhan